Intro Halo guys, balai calco jam dan kembali Balai-balai ke konten PES 2021 Kita bakal jalanin Euro 2020 bersama Timnas Inggris Dan kita bakal mulai pertandingan pertama Vasa Group di episode ini Lawan Kroasia Seperti di Real Life jatuhlah semua sama Nah sebelum mulai Kemana kan udah uji coba 2 kali Dan juga gue udah baca beberapa komen dari kalian Bagus-bagus banget Terima kasih meskipun tentunya tidak semua bisa langsung saya terapkan disini Tapi ada beberapa informasi yang sangat berguna Karena ya saya sudah lupa main PES Jadi ada beberapa tombol juga Rainbow flick Terus sebenernya gak penting sih Cuma ada beberapa yang menarik Selebrasi mencari-cari Udah gue terapkan di beberapa pemain Jadi disini gue mau nunjukin dulu Akhirnya gue udah nentuin Squad Timnas Inggrisnya seperti apa Oke Ini juga berdasarkan masukan dari Anda-anda kemarin di komen Terus ada juga Nomor pengumuman yang nanti gue tunjukin Dan formasi Oke Jadi kita lihat dulu ini Gue masuk ke menu Euronya ya Jadi masih di luar dulu Dan nanti gue mesti save Oke Jadi untuk 26 nama pemain yang gue panggil Gue tetap pake 2 keeper Meskipun kemarin salah satu Masukan yang paling bagus adalah Ternyata form itu Yang panah naik turun itu Ternyata berlaku di Euro Dan itu ntar kita mesti perhatiin Dan gue mengerti juga Kalau ada orang yang bilang Mendingan bawa 3 keeper Karena gak tau ntar keeper mana Yang formnya naik Formnya turun Tapi gue rasa sih Gak masalah sih Pickford-Pope Karena Kalau misalnya nih Ada pertandingan Misalnya lo ngekroasia nanti Tiba-tiba Pickford sama Pope turun Formnya Terus keeper ketiga Dean Henderson naik Gue agak ragu juga Buat pemain Henderson gitu loh Anggapannya kita ngelawan Tim terkuat di grup kita Dan kita harus turunin keeper Yang paling bagus Meskipun formnya Lagi turun Terpaksa Gitu ya Jadi Dua keeper Joran Pickford Dan akhirnya gue pilih Nick Pope Ini Masih Joran Pickford Yang akan gue percaya Jadi keeper utama Tapi tentunya Karena Bisa dibilang Bukan yang meremehkan Tapi Ya laga sulit Di grup Timnas Inggris ini Adalah di match day pertama Lawan Kroasia Jadi menariknya Match day pertama Kita bisa pakai Pickford Dan sisanya nanti Match day 2-3 Bisa aja kasih sempatan Pope Dan nanti Dari 3 pertandingan ini Kalau lolos Semoga lolos Bakal nentuin Pas kita lolos grup Siapa yang bakal main Kita liat dari Penampilan mereka berdua Jadi gue masih terbuka Kalau misalnya Pope Ternyata lebih bagus Lebih banyak penyelamatan Ya kita mainin dia Gitu ya Terus di center back Ada John Stones Harry Maguire Dan Vika Itomori Jadi ini gak berubah Dari yang kemarin Dan tentunya kita Kemungkinan besar Bakal mainin Macam Kyle Walker Dan Rhys James Di center back Jadi Meskipun keliatannya Cuma 3 center back Tapi tenang aja Kita ada beberapa Main yang bisa main disitu Gak masalah Left back Ada Ben Chilwell Dan Luke Shaw Terus right backnya Empat Sama ya Seperti biasa Walker Asana Arnold Juga gue putuskan Akhirnya gak apa Tetep gue bawa aja Rhys James Yang bisa main di banyak posisi Dan Kieran Trippier Yang bisa main di right back Left back Satpistaker juga Oke jadi itu untuk back back kita Terus Akhirnya Declan Rice tetep Gue bawa Meskipun kemarin Sebenernya ya Si Bellingham Bagus banget kan Tapi Sepertinya tetep Mesti dibawa sih Maksudnya Rice itu Pemain yang luar biasa Mungkin kemarin aja Lawan Spanyol gitu kan Agak berat Pas lawan Wales Soalnya yang bersinar Malah Bellingham Terus Jordan Henderson Akhirnya juga gue putuskan Untuk Oke lah Kayaknya gue bawa aja Gantiin Curtis Jones Jadi Nanti kita punya banyak opsi Yang ya Kualitasnya oke banget gitu loh Untuk bisa main Karena gue mikirnya Untuk opsi pemain muda Di tengah Ya udah ada Bellingham sih Jadi Buat apa gue bawa Bellingham Dan Curtis Jones Kemarin juga Jones Pas dimainin Biasa aja kan Oke Tapi biasa aja Bellingham yang bagus banget Ini Jadi ya Dia mungkin Akan start di pertandingan Kedua ketiga Pertandingan pertama sih Kayaknya gak Ntar gue kasih liat Lanapnya seperti apa Terus Phil Foden Tentu saja Akhirnya James Ward Prowse Juga gue bawa Karena ya Kalau misalnya Ternyata Alasan Arnold Dimainin dan gak perform Harus gue drop Kita gak punya opsi lain Buat set piece Dan kita bisa mainin World Prowse Dia bisa ngambil free kick Corner dan semuanya Set piece taker kita Dan ya Lu bisa liat Atributi gila banget pak Lofted pass 89 Place kicking 90 Curl nya 91 Jadi Menurut gue Bakal berguna banget World Prowse Terus Saka tetep main Tetep gue bawa juga Karena bisa main Di banyak posisi Mason Mount Madison juga tetep Jesse Lingard Tentu saja saya bawa Kemarin Tampil luar biasa sekali Terus Marcus Rashford Jack Rillis Ini gak terlalu banyak Berubah sih Sancho Greenwood Tentu gue bawa Bisa main di kiri kanan Karena dia Wigfoot nya juga oke banget Kayak kanan-kayak kiri Jalan Hurricane Captain tentu saja Dan Patrick Bumford Jadi Tidak terlalu mengejutkan sih Gue gak bawa pemain Kayak Eze Terus kayak Banyak pemain-main yang Ya anda tau Real face segala Yaudah lah Gak apa Maksudnya ini Gue yang skillnya Gak seberapa Main pass Kayaknya butuh pemain Dengan Kualitas yang Memadai gitu loh Kecuali kalau misalnya Emang gue udah jago banget Main pass gitu Boleh gue pake Pemain-main muda Ratingnya gak terlalu tinggi Tapi untuk ini Tujuannya adalah Untuk bawa Inggris Jadi juara Jadi gue akan bawa Tim yang menurut gue Bisa Melakukan Atau merealisasikan Hal tersebut Oke jadi itu Untuk pemilihan timnya Terus sekarang Kita bisa ke Nomor punggung dulu ya Nomor punggung itu Tadi dimana ya Di tim Kalau gak salah Tim terus Jadi ini masih di menu edit Dari pass 2021 Belum masuk ke Euronya Ini dia Jadi ini bakal langsung masuk Dan ini gue suka banget sih Menu-menu begini tuh keren banget Bisa di edit segala macem Squad number ya Oke jadi ini squad numbernya 1 sampai 26 ya 26 main total Jadi lo bisa liat Nomor 7 ini Nomor-nomor pentingnya 7 Linggar Terus 8 Madison 9 Kane Sancho gue kasih 10 Rashford 11 Terus Henderson 14 Kayak biasa Greenwood 16 Grealish 17 Terus sisanya yaudah Ngisi Mason Mount 19 Terus Shieldwell 21 James 24 Ya sisanya normal lah Walker 2 Stones 5 Luke Shaw 3 Maguire 6 Rise 4 Pickford Keeper utama Nomor 1 Oke jadi itu untuk nomor punggung Terus sekarang kita bisa ke Line up Nah ini dia Jadi ini grup gue ada atur Dan ini kemarin Salah satu yang paling berguna Masukannya adalah Pencetan ini pak Apa sih Hold down Jadi ternyata bisa diputer-puter begini Dan itu berguna sekali Bentar Oke berubah posisi dia IMF dong Nah dan kalau misalnya pas dia Mount disini 79 ratingnya Center Midfeeder kan Jadi gue bisa Ganti jadi IMF Ratingnya naik jadi 82 Dan ini membuat Marcus Rashford Jiren Sancho Bisa gue mainin di Kiri-karan Jadi sebenarnya Formasinya ya Lo bisa sebut 4-3-3 sih Tapi lebih kayak 4-2-1-3 Biasanya dibilang hari Kayaknya di tengah Jadi Star 11 Yang kemungkinan besar Bakal gue turunin Di pertandingan lawan Kroasia Abis ini adalah Seperti ini Pickford start Arnold main di kanan Terus Ini gue tau agak beresiko Karena walkernya turun jauh Jadi 70 Tapi Gue akan coba Karena sepertinya Pace-nya walker Akan sangat bermanfaat Gue gak tau si pass itu Meng-abuse pace Pemain atau enggak Karena kalau FIFA kan Iya kan Makanya kalau lu Ngeliat orang main ultimate team Fullback jadi centerback kan Karena memang pace adalah segalanya Cuman ini gue coba dulu aja Pertama Karena di real life pun Juga walker Memang bisa main Jadi centerback Gue gak tau kenapa Dia turunnya sejauh itu Dari 83 Turun 13 Jadi 70 Tapi kita coba aja Terus partner centerbacknya Ada Stones Chilwell main di kiri Terus Gandang bertahannya Ada Henderson Rice Mount di IMF Terus yaudah Frontringnya ada Marcus Rashford kiri Harika in tengah Dan Jaren Sancho di kanan Dan ini bisa banget berubah Makanya serunya adalah Ini pertandingan pertama Gue jujur Inggris di real life menang kan Gue gak bisa janjikan menang Karena gue akan main di top player Gue udah sempet latihan Ya ada menang ada kalah Segala macem Tapi gue rasa kayak Oke ini kayaknya bisa gue Karena profesional kemarin ya Terlalu gampang sih Kalau boleh jujur Jadi supaya menantang juga Dan ternyata emang level gue Masih sama seperti dulu Top player Gue dulu main Master League Inter Italia Master League Terus Euro Netherlands Semuanya top player Jadi kayaknya memang cocok disitu Jadi gue akan tetep main disitu Tapi ntar kita lihat Kalau misalnya lawan Kroasia kalah Saya berarti butuh waktu latihan Dan ya series ini bakal pause beberapa hari lah Lo tau lah Seperti biasa Oke Jadi ini benchnya juga menurut gue cukup kuat Dan banyak banget Kayak maksudnya Linggard Bisa dengan mudahnya gantiin Mason Mount Kita lihat performanya seperti apa Dan bahkan bisa masuk dari mau cadangan Oke Terus untuk Ini kan kalau gak salah Tiga main dibawa tuh gak dibawa ya Gak dibawa ke bench Ini ya ada Tomori, WordPress, Sobuka Yusaka Tapi nanti bisa gue ubah Tenang aja Pokoknya gue akan lihat dari form Oke Itu untuk line up Berarti harusnya udah beres semua Dan ini tinggal gue save Dan ya abis ini kita langsung masuk ke Euro Jadi gue akan langsung buat savean baru Dan masuk ke menu Euro 2020 Dimana kita bakal menghadapi Kroasia di match day pertama fase grup kita Oke jadi ini dia Sudah masuk ke menu Euro 2020 Dan langsung aja kita di grup D Bersama Kroasia, Scotland, dan Reboli Ceko Jadi ini sama seperti di relive Langsung kita gas Dan kita akan mulai match day pertama Fase grup Euro 2020 Bersama tim Nas Inggris Gue harusnya sih bisa nih Meskipun makanya nih Ya di relive sih England menang 1-0 sih Dan sejujurnya ya Kroasia tuh menurut gue Tidak di relive ya kemarin Gak seperti ekspektasi gitu loh Maksudnya Kroasia yang gue ekspek Turn up di kompetisi ini tuh Jauh lebih bagus Dibanding kelihatannya mereka di relive gitu loh Nah itu kan berarti In game stats mereka Harusnya lumayan tinggi Yang artinya kalau di game virtual kayak gini Akan susah gitu loh Tapi Ya mari kita lihat Ini information apa? Competition info Ya oke kita udah tau lah ya Kira-kira team info apa? Apa ini team info? Oh kita bisa nyontek ini game plan segala Oke siap Terus Ini kan top player ya 10 menit aman oke Mari kita langsung Gas aja ya Kayaknya Ya Langsung pake formasi ini aja Jadi liat Lina tengahnya mereka Modric Brozovic Sama Kovacic Itu kan bagus banget Terus Jangan lupa ada Marcella Calatacar Vida Di tengah Oke Kalau ada rating mah Ya England jauh lebih bagus pak Tapi Apalah arti rating Oke Jadi ini adalah matchday pertama Langsung saja Carl Walker Luka Modric Kayaknya gak usah diganti jarsinya Udah aman banget semuanya Stadionnya Oke Stadionnya ternyata ditentuin oleh mereka ya Main di Olimpico Kayak gak masalah sih Dimanapun Jadi tidak sesuai diri live Tapi Ya Mari kita langsung mulai Kick off Pertandingan pertama kita Di Vase Group Gue rencananya sih Per episode ya Satu episode Satu pertandingan sih Jadi Kalau misalnya memang berjalan lancar Ya Gue harusnya bisa upload terus Tapi tadi gue dibilang Kalau misalnya memang Kalah atau gimana Ya mending gue pause dulu Latihan dulu gitu loh Berapa hari Terus baru gas lagi Karena tentu saja Konten utama di channel ini Tetep Forest Game Rovers Rotogulori Krimot kita Yang bakal upload Hopefully Bisa tiap hari Oke Ini dia Tidak terlalu mengejutkan Starring Eleven dari Inggris Yang saya turunkan Di pertandingan ini Tapi Nanti kita akan lihat Setelah mainin Tiga pertandingan grup Mungkin di Vase Knockout Siapapun lawannya Ada perubahan Berdasarkan form Kita dengerin dulu Anthem dari kedua Kesebelasan Terima kasih telah mengejutkan Itu dia National Anthem dari Kroasia Dan sekarang National Anthem England Terima kasih telah mengejutkan Oke Itu dia Sudah kita dengarkan Bermain merinding juga sih Anthemnya England Dan lihat Starring Eleven dari Team Last Inggris Di match day pertama Fase group Euro 2020 Chilwell, Stones, Walker Dan Arnold Di Positif 4 back sejajar Terus ada Henderson Yang akhirnya Start bahkan Di Relapse Tidak bisa start Tapi disini gue kasih kesempatan Tentunya Karena tidak dicedera Di Universe ini Anggap saja Jadi kita bisa mainin Siapapun yang kita mau Sebenernya bahkan tadi gue mikir Joe Gomez Cuman Kayaknya ya Kalau misalnya kita lihat dari form kan Stones lah ya Lebih oke tetap Dan McGuire Tidak bisa gue tinggal Dan Tom Wari kalau form Jadi akhirnya Mereka yang gue bawa Oke Langsung saja dengan dia Kickoff bawa pertama Pertandingan antara England menghadapi Kroasia Anyway itu Taktiknya udah gue atur Beberapa Cuman saya agak lupa Kayaknya atas tuh Attacking fullback deh Jadi mungkin itu yang bisa Iya Itu langsung maju tuh Nah ini turun Kalau gue oke oke Jadi itu atas Attacking fullback ya Kalau bawah tuh Setau gue centering target deh Ada yang kemarin bilang Di komen kan Centering target tuh Kalau misalnya Crossing-crossing enak banget Oke Mason Mount Nah Mountnya jadi turun banget ya Bahaya Oke Over hit Dari main mereka Cow Walker Kasih ke Decon Rise Keser langsung Keterang-terang Arnold Tidak dijaga sama sekali Oke Ini dia Arnold Cuma ke low cross Ke hari Kane Tembakan pertama dari Kane Menarik sekali Bulet dua kali Terima kasih Sudah kasih tau saya Gimana caranya low cross Seperti itu Dari sisi kanan Kosong banget Arnold itu Dan gak tau gimana caranya Bola bisa molos aja Dan bisa nyampe kakinya Kane Sayang sekali Peluang pertama Buat Inggris Oke Awal yang cukup menjanjikan Tapi apalah arti Nah defensenya sih Gue biasa pencet kotak Terus gue gerakin pemain Di belakangnya Untuk cover Nah kayak gini X dua kali kebanyakan Fall sih pak Jadi gue kayaknya harus kurang-kurangin Oke Gerakin hari Kane-nya Kane-nya teken Gue jaga di kirinya aja Oke Geser dia Harusnya chill well Bisa dapet ini Oke good John Stones ambil Oke well done Tidak jadi apa-apa Penguasaan bola dari Kroasia Arnold Hasil langsung ke Mason Mount Tackle rise Kita bisa naikin Bar attacking ya Supaya pada naik semua itu Attacking fullback Gak aja gak usah semua Attacking fullback Oke Bisa lihat langsung lari ke depan Ben chill well Cari posisi Oke chill well Kasih ke Rashford Geser ke si kiri Chill well Bisa crossing langsung ke tengah Ada Kane Gagal Itu kenapa main mereka cedera Seriusan Sit Bukan pelanggaran Oke Pemerintah ada yang cedera itu Sudah bangun sih Oke datang Turun Bagus sekali bukan pelanggaran Tapi masih lanjut Serangan mereka Oke Barisic Berhasil di block sama Coworker Well done Corner pertama di pertanian ini Menit ke 18 Kroasia Dikasih pendek langsung Crossing ke tengah Berbahaya Oke Berhasil di handle dengan baik Henderson Dapet Henderson Bagus sekali Oke Harikin Tapi butuh Ayo tolong Bagus Jero Henderson Dapet Asi jenis Sancho Arnold Bagus sekali Pergeran dari Reconrise Oke itu dia Mount Ke hari Kane Kane Gesser ke Sancho Sancho angkat bola Alasara Arnold Crossing kayak kiri Ketengah Mengarah ke Mason Mount Masih gagal sayangnya Dapet ini Come on Henderson Play on Pelanggaran Sayang banget Oke berbahaya Orsic Untuk melewati Arnold Datang Kyle Walker Ini dia PC Walker kan Crossing ke tengah Berbahaya Oke good job Berawat Modric Shooting langsung Penyelamatan pertama Dede Pickford Bagus sekali Oke chill well Menjaga bola Belum keluar lapangan Well done Mount Langsung ke depan Ada Marcus Rashford Balik ke belakang Henderson Oke Sancho Langsung Kane tuh Kosong banget Oke hari Kane Terubuh lagi ke Sancho Gesser ke Arnold Crossing kayak kanan Waduh deflected lagi Oke balikin lagi Balikin lagi Arnold crossing Jauh banget Ke Rashford Tapi dapet sih Aduh gak dapet Eh belum keluar bola Ternyata Anda udah mau Angkat stick aja Cover siege Or siege 32 menit Belum ada goal Wah bahaya Dilariin lagi Dapet Come on Oke nice Berguna juga Dua pemain Oke Walker Lihat jauh ke Chill well di kiri Naik yuk Balik dulu Main passing Passing aja sabar Bakal Oke Henderson Kasih ke Ben Chill well Get Rashford Oke Marcus Rashford Boleh kita Oke nice Throw in buat England Langsung kasih Masih jatuh teman mereka Henderson Setru ball Ke Mason Mount Dapet ini Mount Crossing ke tengah Jaring Sancho Oke datang 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 Vida Pressing sama Rice Datang John Stone Tugel udara Gagal sayangnya Turun yuk Eh Rashford Itu anda Dapet Oke bagus banget Nice Dipotong Henderson Kasih ke Mason Mount Overtop langsung Mengarah ke Jaring Sancho Come on Sancho Oke datang Arnold Oke datang Arnold Come on Alasar Arnold Crossing Maraka Marcus Ras Ford Sumpah peluang Ini banyakan kita ya Enak banget sih Pake attacking fullback Timnas Inggris tuh Fullbacknya bener-bener Maju-maju terus Terus pak Oke well done Bukan Hurricane Tapi tadi tuh emang Sengaja ke tiang jauh Gak sengaja sih Arnold sengaja Saya tidak sengaja Pokoknya Crossing aja kan Oke defense dulu Marisic Half time Tidak terasa sama sekali Oke masih 0-0 ya Gue sih lumayan seneng Gue bisa nahan Kroasia Sejujurnya sih Karena tadi pas latihan top player Gue ada Kalah di bantai Ada menang juga Tapi menang gak pernah ngebantai sih Menangnya selalu menang tipis Tapi ya 2 shot 59% ball possession Not bad buat England 6 crossing Jadi ya gue udah tau lah Gue bakal main crossing banget Karena ada Hurricane Dan nanti mungkin babak kedua Kita lihat situasinya Kalau misalnya mungkin kan Kita ubah formasi 2 striker Dan kita masukin Pickford Eh Bumford Pickford kan keeper Sudah main di lapangan Jadi bisa 2 striker Pickford Bumford Sama Hurricane Silahkan Crossing-crossing terus Sementara kita lanjut dulu aja ya Bawa kedua Belum ada perubahan sama sekali Belum ada perlindungan main Let's go Semoga saja Tetap bisa ngejaga Tidak kebobolan sih Pickford Betul Pickford Bukan Bumford Modric Barisic Datang Rice Oke Belum bisa di handle Crossing dia langsung Bahaya Oke good Kane Modric Dapet Bagus sekali Oke let's go Sancho Pose bola Masih jadi Sancho Pencet R22 kali Sancho jadi bisa dikejar Oke Tahan dulu ke belakang Masih ke Mason Mount Lihat langsung maju semua itu Henderson Tekken Rice Keser ke Ben Chilwell Chilwell coba untuk crossing Ke Jordan Henderson Nope Ada Arnold tapi di kanan Ya kasih itu James Sancho Bakang dulu Oke Mount Balik ke Mason Mount Lampar kanan Lampar kanan Oke Rice Angkat Ya itu dia Arnold Crossing Arnold Mengarah ke Jordan Henderson Hein Keepernya Dicucuk Bolanya begitu kan Ah Counter nih Counter ini Bahaya Shalco Bakang Oke bagus Kita berhasil delay Counter attack mereka Dapetin nih Chilwell Tidak dapet Bola kita tapi trowin Oke Oke Kayaknya saat yang beresiko sih Mereka kayaknya gak dimain ya Oke Rabbits dimainin Orsic tarik keluar Menarik Kayaknya udah saatnya juga kita masukin Bamford Gue tau beresiko Tapi kayaknya Akan lebih Punya peluang Buat kita nyatak goal sih Iya ini 4-2-2 kayak gini 2-2-2 Jadi Rashford Sancho nya tetep Terus Mason maunya gue tarik Dan masukin Patrick Bamford Bamford jadi Center forward 77 ya Oke Oke Coba ya Satu beritemen dulu aja Sesuai dengan game main kita Pokoknya crossing Ya target main tambahin lagi Karena Toder tadi gak main Laut tengah juga kita Manfaatin Fullback juga yang naik atas kan Oke Pasar ke Arnold Kasih langsung ke Patrick Bamford Kuat Bamford Well done Lihat Arnold Cukup bagus Kasih ke Sancho Sancho geser lagi ke Arnold Udah Bagus banget Nah masalahnya kalau lagi maju Harus di cover Tolong Oke bagus Itu Arnoldnya lagi lari ke belakang balik Modric Oke sabar Sabar 30 menit nih Kementer kita udah kurang satu Ingat ya Tapi striker nambah satu Bagus sekali Gak apa Sancho Well done Hampir kepotong tadi itu Barisic Dapet Aduh gak dapet lagi True ball langsung dia ke Luka Modric Bagus Berhasil di block Hati-hati pak Umpan-umpan kayak gitu tuh Bahaya banget Dapet Kane Well done Hari Kane Kose bola Wey Sit Tidak pelanggaran itu Gak di play Apa yang mau aset deh Oke Rashford Geser ke Ben Chilwell Chilwell Ke Marcus Rashford Batam 8 sekarang Masih 0-0 Apakah seperti akan di relive scorenya Hampir dapet Gua agak ngeri Kalo main pressing asli sih Uduh langsung ke tengah Bahaya Bahaya Wah untung aja Untung banget tuh Boleh mantul kayak gitu Oke Sancho Arnold Maju 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 Oke Jaren Sancho Balik ke belakang Nice Kasih ke Henderson Masih hidup bola Untungnya tarik belakang lu aja Nice 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 Mana Rice Ini dia Rekon Rice Henderson Oke itu banyak banget di kanan tuh Backhill Walker Walker-nya maju loh Arnold Eh Yah kok out bolanya Itu padahal Ya ampun Walker Arnold semua di depan loh pak Stamina Uduh Sancho 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 Oke gue akan kasih sempatan buat Grealish Mungkin atau Lingard Lingard sih Lingard boleh coba main Yang lagi naik tuh Maguire ya Greenwood juga lagi naik nih Rice lagi turun Coba Bellingham gue Masukin gantin Rice Aduh Arnold Saminanya ya Oke Rice James Gantin Arnold Samina pak Bisa dilihat juga itu Oke Jesse Lingard Dan Rice James Masuk 14 menit terakhir Dapet 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 Good Rashford Henderson Hurricane Wah gawat Turun stones Turun stones Dapet Bagus No shit Bersih tuh Bersih tuh Bersih banget itu bola Cuk Gak apa Mari fokus 10 menit terakhir ini Bahaya Bahaya Dapet Bigford Oke Kenapa kayak ragu Bigford ya Langsung lempar itu Kosong banget kirinya Oke Marcus Rashford Maju 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 Nice Chill well Langsung true ball Aduh true ballnya kemana pak Bahaya Bahaya banget Flash stage Shooting No 1-0 Rosia Astaga Terbalik yang di relive nih Menit 82 Baru gue mau bilang Siapapun dapet gol Satu gol aja Sepertinya bakal jadi Pemenang 7 menit waktu kita True ball simple sebenernya Dan onside dia Astaga Iya sih itu Chill well Belum balik Gak ada yang jaga Oke 1-0 Terwasia Oke Rice Kasih ke Rhys James Lingard Balik ke Declan Rice Enggak Rhys James Lingard crossing Langsung mengarah ke Kane Masih gagal Rhys ini dia baru Kasih Henderson Ben Chill well Hai kiri Crossing Gila sih Lihat berapa banyak main Inggris pak Duel Nice 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 Masih dapet Masih dapet Oke Recon Rice Sit Bukan pelanggaran Oke Volker dapet Good James Lingard Rice Ini terakhir Let's go Let's go Let's go 2 menit judo time Ini dia peluang terakhir kita Mungkin No Gak dapet Ah abis udah ini Dapet Oke good Buang langsung ke depan Mungkin masih ada peluang Nope Full time whistle Cross ya Menang Jadi ini Bakal Jadi PR banget Buat kita Yang artinya kita mesti menang 2 pertandingan Sisa di grup Malah babak kedua Peluang crossingnya Gak terlalu banyak ya Bahwa pertama kita enak banget Bisa crossing-crossing terus Ini menit namanya udah dapet peluang Oke Iya kita gak nambah pak Dari babak pertama 2 shotnya Babak pertama kita 6 crossing Babak kedua cuma 3 Setengahnya lo bayangin Dan dari crossing itu gak menghasilkan Apa pun Karena jumlah peluang kita Tetep 2 peluang Sepanjang pertandingan Sama kayak babak pertama 1 penyelamatan Pickford 2 tackle 11 interception 9 crossing Passing kita jauh banget Di atas mereka Jumlah passing berhasil kita Melebih jumlah total passing mereka Oke Saya harus latihan dulu Berarti Beberapa hari Dan kita akan lanjutkan nanti Sayang sekali Cuma ini ya bikin Harus menang Grup kita siapa? Oke untungnya Roblox Ceko sama Skotlandia Imbang ya Jadi mereka 1 poin Tapi kita sekarang Paling bawah pak Perancis Gila Perancis 4-1 Jerman Oke itu dia Kita di dasar Kelasemen Dengan GD Minus 1 Karena kalah di matchday pertama Bener-bener Kebalikan England Oke Jadi Berikutnya kita bakal Lawan Skotland Dan itu akan ada Episode ketiga Hopefully Saya Gue gak akan turun difficulty Jadi cara gue adalah Gue latihan Makanya akan gue Tahan dulu Paling 2 hari Break Atau 1 hari Dan baru gue naikin nanti Episode berikutnya Oke Jadi Mungkin kalau misalnya ada saran Gue sih kayaknya Akan tetap pakai formasi itu Cuman ya Mungkin akan sedikit Kata-kata sih Karena 4 backnya Kayaknya menurut gue Ya udah 4 back Ya udah gitu loh Maksudnya Terlalu ekstrim sih Kalau gue pakai Tiba-tiba 5 back gitu kan 2 gelandang bertahan Itu yang mungkin Ntar bisa diubah Antara kayak Ya bisa aja 1 defensive midfielder Terus pakai 2 attacking mid Kayak kemarin Di pertandingan lawan Wales Yang kita bersebut 6-4-0 Atau ya Bahkan Kita pakai formasi Tanpa Gelandang bertahan Mungkin Beresiko banget memang Cuman Opsi nyerangnya jadi banyak Karena dari tadi Yang kelihatan Lewat sayap mulu kan Dan gue gak tau kenapa Tidak bekerja ternyata Oke Itu lagi dari gue Untuk episode ini Kita ketemu lagi Di match day kedua Yaitu Pertandingan lawan Skotlandia Alias di episode ketiga Thanks for watching Don't forget to like Subscribe And I'll see you in the next one Bye guys Legends never die When the world is calling you Can you hear them screaming out Shine like this Legends never die They become the part of you Every time you play Star reaching Tidak bekerja ternyata 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 Tidak bekerja ternyata